Intro Subbit 3 Sundaling Direkturat Kriminal Khusus Forda Metro Jaya telah melakukan olah TKP di klinik aborsi ilegal yang berada di wilayah Paseban, Jakarta Pusat. Kabupaten Khusus Forda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan janin-janin tak berdosa hasil aborsi tersebut dibuang oleh pelaku ke dalam septic tank. Hingga gini kepolisian masih melakukan pengembangan guna mencari para pelaku lain yang diduga terlibat kasus aborsi di klinik tersebut. Kemarin Subit 3 Sundaling Direkturat Khusus Forda Metro Jaya melakukan olah TKP di tempat klinik di dalam pabian tersara, kemudian juga berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersaka-tersaka ini membuang janin ke dalam septic tank. Dengan modus janin tersebut disiram pakai salah satu bahan kibia untuk menghancurkan janin tersebut, kemudian dipuang septic tank. Nah, kemarin tim sudah berhasil membongkar, mengambil sampel, itu kita periksa ke laboratorium. Kemudian bisa hasilnya, kemudian besok 1-2 hari, itu bisa berhasilnya. Terus kemudian juga sudah pemeriksa beberapa saksi-saksi yang ada, termasuk saksi warga yang di sana, juga ada beberapa saksi-saksi ahli yang ada. Ya juga sekarang ini kita coba pemeriksa rekening yang kesakitan karena memang akan kita arahkan nanti apakah kita bisa masuk ke dalam pasal atau udang-udang TKP. Ini juga dari pemeriksaan rekening ini bisa datang membantu para penyidik, bisa mengetahui para bidan-bidan yang lain. Atau kemungkinan, apakah ada kemungkinan dari dokter-dokter yang lain selain dokter S, sekarang kita jadikan. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata. S ini adalah mitra dari dokter A. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.